Intro Kelompok bersenjata menembak mati sedikitnya 36 orang dan menghancurkan bangunan dalam penyerbuan di desa dekat kota Zos, negara bagian Plato, Nigeria. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan rencana vaksinasi negaranya akan terpengaruh atas insiden kontaminasi vaksin COVID-19 Moderna. Selamat malam, Saudara. Dunia Dalam Berita hadir kembali ke hadapan Anda dari beragam informasi dari penjuru dunia kali ini bersama saya, Nirmah Ramadhania. Ya, dan saya Tengku Fajri. Saudara patuhi terus protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, serta membatasi mobilitas dan interaksi secara langsung, juga dukung program vaksinasi pemerintah agar pandemi segera berakhir. Kita awali menurutama informasi dunia dalam berita dengan serangan mematikan terhadap warga desa di Nigeria, evakuasi warga asing dari Afganistan, kecelakaan helikopter militer Meksiko, penyelamatan imigran di Spanyol, dan bangunan runtuh di Spanyol. Terima kasih telah menonton!